Mantan suami Nikita Mirzani, yaitu Antonio Di Dola, mengunggah percakapan telepon yang diduga dengan Nikita di Instagram story-nya. Dalam mengunggahan tersebut, Antonio membeberkan rekaman suara diduga Nikita yang sedang menangis terseduh-seduh. Bahkan, Nikita mengakui bahwa dirinya masih mencintai mantan suaminya tersebut. Antonio mengunggah bukti percakapan dengan Nikita pada Sabtu 1 Juli 2023 lalu. Menurut tunggahan Antonio Di Dola, percakapan dengan Nikita Mirzani tersebut terjadi pada 22 Juni 2023 malam. Hal itu bermula setelah Nikita mengirimkan surat dari pengacaranya ke Antonio. Melalui surat kuasa tersebut, Nikita melarang Antonio untuk berkomunikasi dengan anak sulungnya, Loli. Kemudian, Antonio pun bertanya apakah Nikita masih mencintainya. Tak disangka suara yang diduga Nikita itu meluapkan perasaannya hingga terisak yang mengagum masih mencintai Antonio. I love you!